Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau berbagi resep Ikan bakar padang tanpa kecap Pertama-tama ikannya aku baluri dulu Dengan jeruk nipis Agar amisnya berkurang Dan aku tambahkan garam Ikannya sengaja tidak aku iris Karena ikannya berukuran kecil Maksudnya yang aku iris-iris Di bagian sisi-sisi ikannya Untuk bahan-bahannya ada cabai Bawang merah Bawang putih Kunyit, jahe Sereh, daun jeruk Saos Ketumbar, garam, micin Sebelum aku menyiapkan bumbu Aku siapkan dulu ya teman-teman Pembakarannya Pembakarannya dari tempurung kelapa Lanjut kita siapkan bahan-bahannya Bahan-bahannya aku blenderin saja ya teman-teman Tapi sebelum aku blender Aku iris-iris dulu Ikan bakar padang ini Tidak menggunakan kecap ya teman-teman Tapi kalau kalian suka kecap Bisa ditambahkan Tidak menggunakan kecap ya teman-teman Kalau kalian punya kemiri Juga bisa ditambahkan Kebetulan stok aku lagi habis Jadi aku tidak pakai Kemiri sangat bermanfaat Untuk mengentalkan kuah Bumbu dari ikan bakar ini ya teman-teman Daun jeruknya aku blenderin saja Dengan bumbunya Kalau kalian tidak suka pedas Atau tidak suka pakai cabai Juga bisa di skip ya teman-teman Serai yang tadi Aku geprekin saja ya teman-teman Pengganti kuas Dan bumbunya aku blenderin saja ya teman-teman Kembali aku blenderin saja ya teman-teman Terima kasih. Nah, jangan lupa kalian tambahkan minyak ya teman-teman, agar bumbunya gurih, dan saus. Saus ini berfungsi untuk menetralisir ya bumbu-bumbu ikan bakar ini, agar rasanya tidak pahit dari jahe dan dari kunyitnya, maka diberi saus. Dan kalau kalian tidak menggunakan micin juga bisa diganti dengan gula. Lanjut, kita balurin bumbunya ke ikannya. Kita balurin bumbunya. Setelah arang dari kelapanya ini sudah banyak. Jangan lupa kalian ratakan dulu arangnya, lalu masukin ikannya ke atas panggangan. Jangan lupa dikipas. Di kipas ya teman-teman, agar apinya barahnya tidak mati. Dan jangan lupa kalian balik. Jangan lupa kalian tambahkan bumbu-bumbu yang bersisa tadi ya teman-teman. Selamat menikmati. Kalian kalau tidak punya panggangan bisa juga dipanggang dengan teflon. Sangat gampang sekali kan teman-teman bikin ikan bakar. Dan bagi aku kalian tidak usah beli lagi. Kalian sudah bisa bikin kalau kalian nonton video ini dari awal sampai habis. Tips dari aku kalau mau masak ikan bakar ini sering-sering aja kalian balik-balik ya teman-teman. Maksudnya kalian bolak-balik agar dia tidak gosong. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.